Memperluas wawasan dan edukasi bagi masyarakat, seorang pemuda asal Jember mendirikan Museum Aksara. Isinya bermacam-macam mulai dari Aksara Jawa, Tiongkok, Braile, hingga Jepang yang menjadi media edukasi. Museum Aksara atau huruf ini terletak di Jalan Bengawan Solo nomor 27, Kecematan Sumber Sari Jember. Museum ini didirikan tahun 2017 dan menjadi tempat edukasi sejarah Aksara di dunia, dengan menggunakan replika untuk media tulisan huruf. Uniknya tak hanya sejarah Aksara Indonesia saja yang ada di dalam museum ini, melainkan juga sejarah Aksara beberapa negara lain, seperti Aksara Tiongkok, Braile, Jepang, dan Aksara Jawa. Ya untuk mengenalkan ke masyarakat, perjalanan sejarah huruf awal dunia itu mulai dari tulisan terdua itu kan 4.000 sebelum masih. Sampai sekarang itu perjalanan sejarahnya huruf itu, peradaban apa yang mewakili huruf itu. Ya sebenarnya bukan cuma kamu sendiri ya, tapi ada beberapa teman juga, kita itu punya ukuran kebetulan teman-teman desain grafis ya. Memang kita sering berkecimpung dengan desain apa yang betul-betul huruf atau font. Terus kemudian kita juga, kita juga tertarik dengan sejarah itu, jadi akhirnya kita berkecimpung dengan desain museum. Tak hanya tersedia museum huruf sebagai tempat pembelajaran, di sini juga tersedia perpustakaan berisi buku-buku pengetahuan dan juga koleksi barang-barang antik. Didirikannya museum ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dari latar belakang aksara yang bermanfaat bagi masyarakat Jumber. Makfira Izzatu, Vicky Rizki, News FTV Jumber melaporkan.